Halo semua, saya Rekopar Setio Kalau teman-teman sama kayak saya nih yang punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya TikTok gitu ya dan di Facebook, punya banyak Facebook group, punya fanpage itu kan PR banget ya buat nge-update semuanya buat nge-postin gitu kita ada satu konten, konten penjualan misalnya konten marketing ataupun konten branding kita perlu post di banyak tempat bayangkan jika teman-teman perlu post di 10 tempat kalau 1, 2, 3 tempat masih oke lah ya tapi kalau sudah 10 tempat atau lebih itu jadi PR banget nah kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara saya bisa memposting konten marketing saya di banyak tempat dengan mudah yang pertama terjadwal dan yang ketiga yang paling penting adalah kita bisa lihat reportnya di satu tempat bagaimana caranya? cek video ini software yang akan kita gunakan adalah Postly Postly adalah sebuah software yang bisa kita gunakan untuk memposting di banyak sosial media jadi kayak satu dashboard yang bisa posting ke berbagai sosial media yang kita punya nah ini tagline-nya publish your social media marketing campaign at scale jadi bisa secara masif kalau kita scroll ke bawah ini adalah sosial media yang didukung oleh Postly Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Youtube, Twitter, Google My Business, Telegram, Reddit, dan TikTok wah cukup lengkap ya sekarang kita langsung aja masuk ke Postly di sini kita tinggal memasukkan username dan password oke saya udah punya username dan passwordnya sekarang tinggal login setelah login maka akan masuk ke dashboard utama Postly nah di sini bisa dilihat ini adalah tampilan utama di mana belum ada apa-apa ya karena ini adalah akun baru yang belum di setup jadi di sini ada di sebelah kiri ada menu post, all, publish, schedule, recurring, draft, platform di mana kita akan menambahkan sosial media yang kita punya kita klik nah ini belum ada sosial media yang kita tambahkan kemudian content planner ini adalah seperti tanggalan ya kalender jadi kayak kalender konten jadi kita bisa tahu setiap hari konten apa yang udah kita persiapkan ini akan memudahkan banget AI Writer ini jadi kayak Postly bisa menulis secara otomatis menggunakan artificial intelligence team kita bisa nge-team di Postly jadi bisa saling ngecek bisa saling proses approval juga juga ada image editor, video editor, dan link shortener tapi ini biasanya jarang saya pakai ya saya biasanya image editor di Canva image video editornya di Camtasia oke langsung aja kita mulai pertama kita menambahkan platform nah ini menambahkan platform saya akan menambahkan Facebook misalnya saya konekkan Facebook dia akan masuk ke halaman Facebook oke Facebook saya sudah masuk kemudian saya klik saya ingin menambahkan fanpage altek misalnya saya klik sudah altek connect saya tambahkan lagi platform misalnya saya mau menambahkan linkedin saya klik linkedin saya klik connect kemudian akan masuk ke linkedin tinggal login aja username dan passwordnya maka sudah masuk juga saya klik lagi kita lihat nah ada personal profile saya areko dan altek indonesia ini page di linkedin saya mau menambahkan altek indonesia klik oke nah disini sudah terdapat dua platform yang terhubung yaitu Facebook dan Facebook page dan linkedin page untuk memulai posting yang perlu kita siapkan adalah tentunya apa yang mau kita post misalkan saya sudah menyiapkan sebuah postingan kita masukkan fotonya local computer kemudian kita klik masuk postingannya kemudian captionnya kita tuliskan juga nah disini ada set time to post bisa kita jadwalkan bisa kita post sekarang dan repeat misal kita mau repeat seminggu sekali satu bulan sekali dan ini misal kita set time to post kita masukkan tanggalnya misal kita mau post besok di pagi hari ya misal jam 9 pagi oke kita scroll aja ke bawah atas nah ini ada jam mungkin 9.45 plus 7 kita klik confirm disini kita perlu men-select audience kita nah disini kita masukkan misal di fanpage dan linkedin kita pilih dua-duanya kita klik save maka disini muncul ya Facebook dan linkedin kalau sudah kita klik schedule nah sudah terschedule untuk di posting besok jam 9.45 postingan ini ya teman-teman kalau kita lihat di content planner maka disini akan muncul bahwa besok akan ada satu posting jam 9.45 dan ini kita bisa tambahkan lagi platformnya kemudian kita bisa schedule satu bulan ke depan dua bulan ke depan dan ini memudahkan banget untuk pekerjaan kita sebagai media sosial manager tools yang tadi saya gunakan adalah posly disitu teman-teman bisa memusatkan konten marketing di sosial media teman-teman di satu tempat ini kayak hub suite hot suite ya hot suite ya hot suite yang terkenal banget dan harganya relatif mahal posly ini terjangkau dan mempunyai fitur yang sama dengan hot suite dan saya suka banget semoga video ini bermanfaat like jika teman-teman suka dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan dan kalau teman-teman butuh bantuan di digital marketing teman-teman bisa kunjungi agensi saya jagoan digital di alamat website jagoandigital.com baik saya undur diri ciao selamat menikmati selamat menikmati